Intro Duet maut antara Ayu Ting Ting dengan Ariel Noah di panggung GTV sukses menuai sorotan Mereka membawakan lagu menghapus jejakmu dengan versi aransemen baru Keduanya tampil begitu memukau Bahkan semenjak diunggah di akun Youtube, video aksi panggung keduanya langsung menduduki trending topic Video itu juga sudah ditonton lebih dari 1,2 juta kali Setidaknya ada 7 ribu komentar dari para netizen Kebanyakan dari mereka memuji penampilan keduanya Suaranya bener-bener real buagus banget Artis bener-bener bersuara merdu gak pernah lipsing mantul dah nih Ayu dan Ariel Kolaborasi Ariel terlihat sangat serasi Keduanya begitu mendalami lagu yang mereka bawakan di atas panggung Sebagai penyanyi Ariel punya karakter vokal yang unik dan karismatik Baik membawakan lagu Noah maupun karya musisi lain Ia bisa memberikan warna tersendiri dengan anugerah suara tersebut Yuk kita simak berita Ayu Ting Ting yang kedua Penyanyi damdut Ayu Ting Ting masih betah menjanda setelah 9 tahun bercerai dari NG Baskoro Namun belakangan ini ia dijodoh-jodohkan dengan Boy William Setelah gagal menikah dengan Karen Vendela Boy William dikabarkan dekat dan punya hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting Kabar kedekatan ini berawal saat penggemar Boy William dan Ayu Ting Ting terbawa perasaan Melihat keakraban kedua idolanya itu Orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Ojak dan Umi Kalsum buka suara mengenai kedekatan putrinya dengan Boy William memang benar Ya benar Sebenarnya siapapun yang dekat sama Ayu selalu dijodoh-jodohin Kata Ayah Ojak ketika ditemui di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 Karena mereka satu manajemen jadi dekat Kan mereka merintis bareng Kami juga tahu dari nol ke Boy-nya Timpal Umi Kalsum Ayah Ojak dan Umi Kalsum tak masalah jika Boy William mau dekat dengan Ayu Ting Ting beserta Bilkis Humairah Razak Memang Boy ini orang baik Ucap Umi Kalsum Boy juga dekat sekali sama Bilkis Jadi ya gak masalah Timpal Ayah Ojak Bicara perihal Ayu yang dijodoh-jodohkan dengan Boy Ayah Ojak dan Umi Kalsum tak masalah Bahkan mereka mendukungnya Kalau memang pas malaikat lewat dan berjodoh Alhamdulillah Ungkap Ayah Ojak Meski mempersilahkan Boy William dan anaknya dekat Namun ada syarat tersirat yang diajukan Umi Kalsum Sebagai ibu Ia ingin Ayu Ting Ting mendapat jodoh seiman Umi Kalsum berharap Boy William yang berbeda keyakinan bisa mengikuti agama yang dianutnya Islam Otomatis Boy William harus jadi mu'alaf sebelum menikahi Ayu Ting Ting Insya Allah lah kalau jodoh Kalau dia mau jadi mu'alaf ya silahkan Kalau niatnya baik buat Bilkis dan bundanya yaudah Jelas Umi Kalsum Umi Kalsum tak melarang Ayu Ting Ting punya hubungan lebih dari pertemanan dengan Boy William Karena mereka sudah lama berteman Pokoknya yang terbaik aja buat Ayu Ujar Umi Kalsum Gara-gara rasa sayangnya Boy William kini memkhawatirkan nasib Ayu Ting Ting Iya Kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William belakangan memang kelewat mencurigakan untuk disebut sekadar berteman Sebab, kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William akhir-akhir ini terlihat bak sejoli Mulai dari menyebut satu sama lain dengan panggilan sayang hingga diam-diam akui sering curhat satu sama lain Tak heran jika sejumlah rekan artis bahkan mengira Ayu Ting Ting dan Boy William memiliki hubungan spesial Mengejutkannya, perkiraan sejumlah artis tersebut tidak sepenuhnya salah Boy William secara terang-terangan akui ada rasa pada sosok Ayu Ting Ting Boy William bahlan akui hampir tiap hari menghubungi Ayu Ting Ting Gue sayang gak sama dia Ya sayang Kita ngobrol tiap hari iya, video call iya Dia teman gue ngobrol curhat setiap harinya, aku Boy William Kendati demikian, rasa sayangnya pada Ayu Ting Ting menimbulkan kekhawatiran baru Boy William akui takut apa yang kini ia rasakan terhadap Ayu Ting Ting bakal jadi bumerang kelak